bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali dengan master bule channel semoga teman-temanku semua yang sudah hadir di channel ini selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan umur yang panjang dan barokah amin amin ya rabbal alamin pada video kali ini master bule sengaja tidak mengupload konten tentang bahasa ikris ya teman-teman karena ada suatu peristiwa yang sangat agung sekali yaitu maulid agung yang ada di kecamatan Kaluak dimana maulid agung ini adalah merupakan budaya baru sejak tiga atau empat tahun yang lalu kira-kira demikian teman-teman maulid agung ini diprakarsai oleh Habib Muhammad dari Kaluak dimana pelaksanaannya melibatkan seluruh warga yang berada di sekitar kecamatan Kaluak dan sekitarnya bahkan ada yang dari kabupaten lain turut hadir di acara yang luar biasa ini yang teman-teman acara maulid agung ini dilaksanakan tepat pada akhir bulan maulid atau penutupan bulan maulid yang secara terus-menerus dihadiri oleh ribuan ya ribuan jamaah turut hadir ya luar biasa sekali Masya Allah Tabarakallah sungguh luar biasa sekali ya kehebatan masyarakat Kalimantan dalam rangka mencintai Rasulullah dan mereka ini secara gratis ya mendapatkan konsumsi gratis yang disediakan oleh panitia di rest area yang telah disediakan di beberapa titik teman-teman tidak ketinggalan pula Master Boleh juga hadir dalam kegiatan teman-teman tetapi sebelum hadir harus izin dulu untuk absen ya absen di sekolahan karena tidak ada hari mubur ya jadi izin absen dulu ke sekolah ini adalah suasana ketika Master Boleh menuju ke sekolahan untuk absen ya seperti inilah keadaannya teman-teman ya ini saya lagi menuju ke arah sekolahan untuk absen ya untuk absen kita lihat dari arah keluar dari arah keluar dari Amuntai dari arah Paringin dan sekitarnya terus-menerus tanpa henti masyarakat terus berdatangan menuju ke pondok pesantrennya atau majelis taklim nurun nubuah ya pimpinan beliau Habib Muhammad disanalah acara besar-besaran mau dilaksanakan masyarakat bisa mendengarkan ceramah dari tokoh-tokoh agama yaitu kali ini adalah guru bahit ke Habib Muhammad al-idrus suasana kemacetan di jalan tidak bisa dihindari lagi teman-teman ya sekitar satu kilometer atau bahkan dua kilometer lebih antrian sepeda motor mengular mengular atau ngulo ya menuju ke majelis taklim nurun nubuah tempat diadakan maulid agung ini teman-teman sungguh agung sekali ya ya mulai dari kalangan menengah ke bawah atau bahkan menengah ke atas semuanya turut hadir nah ini saya lagi di perjalanan ya menuju ke sekolahan untuk absen dulu ya untuk absen dulu karena wajib hadir di sekolahan setelah absen maka maister buli akan melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat acara maulidnya teman-teman kalau ditinggalkan terasa sayang sekali setahun sekali ya setahun sekali mengikuti acara maulid agung maulid yang diadakan saat penutupan bulan maulid yang dihadiri oleh ribuan warga ribuan warga keluar dan sekitarnya baiklah teman-teman sambil menuju ke sekolahan mester buli ingin cerita tentang beberapa masalah tentang konten kreator ya konten kreator atau jadi seorang youtuber itu ternyata mempunyai beberapa tantangan ya teman-teman antara lain kita tidak bisa terlalu akrab ya melanjutkan pertemanan kita ya sampai di youtube aja sampai di youtube channel aja ya apabila kita senang ya di komen dengan komen yang baik-baik kalau tidak senang ya jangan ditonton gitu aja teman-teman gak usah komen yang tidak baik kemudian pertemanan yang baik itu disertai juga saling menghargai dan juga kalau perlu memberi super chat super tank kalau ada rezeki ya berbagi rezeki tidak usah berlanjut sampai pertemanan di WA atau di grup WA atau bahkan chat pribadi karena bisa menimbulkan salah pengertian dan salah tafsir dari keluarga apalagi bagi teman-teman yang statusnya ada pasangannya atau sudah punya suami atau punya anak istri nah tentunya bisa menyebabkan kegaduhan di rumah tangga ya teman-teman kecuali yang statusnya masih single atau sendirian ya enggak masalah ya silahkan saja ya secara pribadi saya juga senang sekali ya bercanda-canda dengan teman-teman terutama teman-teman yang berbeda jenis ya asik diajak bercanda-canda tetapi ya itu tadi bisa menimbulkan salah pengertian apalagi Master Bully ini orangnya suka guyon ya seneng guyon ya dan guyonannya mungkin dengan bahasa yang berbeda dengan keluarga Master Bully yang ada di Kalimantan jadi karena bahasanya tidak mengerti nah jadi dianggapnya sesuatu yang serius dan menyebabkan keretakan rumah tangga ya jadi mohon dimaklumi teman-teman ya nah itu yang Master Bully alami saat ini secara pribadi saya seneng ya bion-bion bercanda-canda tapi ternyata tidak bisa ya kita cukup sampai di channel Master Bully saja ya oke itu sudah dianggap akrab ya kalau seneng ditonton lagi diberi dukungan lewat channelnya ditonton berulang-ulang diberi super chat super tank apabila ada rezeki demikian pula Master Bully sama teman-teman juga sebaliknya ya oke semoga itu saja cerita saya tentang seorang youtuber pemula atau konten kreator ya teman-teman ini saya lagi menuju ke tempat lokasi ya karena sudah absen tadi dari sekolahan terus menuju ke tempat lokasi yang kira-kira dari sekolahan itu jaraknya 7 km teman-teman nah ini sudah sampai tikungan tikungan pasar ikan namanya ini tikungan tajam dan sering terjadi kecelakaan nah nampak disini situasinya masih lenggang belum nampak kemacetan ya belum nampak kemacetan ya karena belum sampai di persimpangan ya nanti ketika sudah di persimpangan simpang tiga keluar nah itu sudah mulai ya mulai nampak kemacetan seperti yang kita lihat awal-awal Master Bully tadi berangkat menuju ke sekolahan nah ini sebentar lagi mau ke keluar ya mau sampai ke simpang tiga jalannya sudah cukup bagus mulus mulus walaupun belum ada garis-garisnya di pinggir kiri kanannya banyak sekali nampak rumah yang masih terbuat dari kayu ya teman-teman atau papan nah sebelah kiri ini adalah sungai ya sungai Kali-Kali Tabalong para rombongan dan juga perorangan terus-menerus memadati jalan memadati jalan semakin menuju ke simpang tiga ya semakin padat dan lalu lintasnya mulai mengular nanti ya kita lihat saja nanti ya teman-teman terus ikuti lagi perjalanannya ya Oke teman-teman ini videonya saya potong sedikit ya biar enggak terlalu panjang ini sudah mendekati simpang tiga keluar dan tepatnya ini sudah di dalam kota ya kota kejamatan keluar sudah mulai nampak kondisi mengular ngulo ngulo ya dowo ini ngulonya dowo kira-kira dua atau tiga kilometer kendaraan mengular seperti ini ya ya kadang-kadang bikin stres juga ya untungnya suasana mendung ya mendung dengan udara yang sejuk sehingga asik ya tanpa ada rasa penat ya walaupun mengantri Oke kita lihat bagaimana nah ini disimpang tiga jembatan ya belum simpang tiga kearah kearah tempat majelis ya kira-kira satu kilometer lagi kondisinya semakin macet total ya teman-teman Oke teman-teman pemandangan kemacetan disimpang tiga master bulelewati dan terus kita menuju ke arah lokasi ini ya sudah ya kurang lebih lima kilometer lagi nah di sepanjang jalan banyak sekali disediakan rest area rest area tempat istirahat makan pagi dan sarapan gratis dan juga minum gratis Masya Allah takbar Allah begitu besar mahabbahnya masyarakat Kalimantan terhadap Rasulullah nah ini pemandangannya terus mengular-pengular dan mengular panjang sekali teman-teman di Masjid Nurubuah masyarakat berharap-harap bisa mengikuti kegiatan dengan hikmat ya dengan mendengarkan bacaan sholawat atau tiba dan hapsi dan juga cerama agama yang sangat manfaat sekali ya untuk menjadi pedoman hidup dan berhasil nasihat yang berguna bagi kita umat Islam khususnya masyarakat panggalok nah ini terus mengular ya Apakah nanti Master boleh sampai ke tempat tujuan kita lihat saja ya sampai akhir videonya ini jam sudah menunjukkan jam 9 teman-teman Master boleh berangkat mulai jam 7 ya karena kemacetan hanya hampir 2 jam di jalan pemandangannya bergilo-gilo nampak majat ya majat total ya bagi yang mengendali sepeda motor seperti Master boleh enak ya masih bisa nyelip kiri-kanan mencari selas layak kosong ya teman-teman tetapi apa yang terjadi teman-teman karena kondisi fisik dan minyak Master boleh mau habis terpaksa Master boleh tidak sampai di tempat tujuan cukup mengikuti kegiatan mengikuti dan menyaksikan kegiatan di rest area yang sengaja disiapkan oleh panitia disini disediakan CCTV dan juga TV besar untuk meliput juga ya kegiatan yang dilaksanakan di pondoknya jadi kalaupun enggak sampai di tempat kejadian kita bisa menyaksikan kejadian di rest area ini ya ya karena kondisinya memang macet dan minyak sepeda motor takut habis nah takutnya nanti kalau saya teruskan pas mogok di jalan kehabisan dengan minyak susah untuk beli minyak di pinggir jalan akhirnya menikmatilah di sini ya teman-teman mohon maaf sekali ya Master boleh enggak sampai meliput majelis nurunu buahnya teman-temannya semoga bagi teman-teman yang sudah hadir di video Master boleh kali ini selalu mendapatkan keberkahan nikmat yang barokah oh ini apa nah ini kondisi Master boleh sudah menuju pulang kembali ya menuju pulang kembali ya ke rumah atau ke warung ayu Oke bagi teman-teman Master boleh yang sudah menonton sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apabila ada salah kata Master boleh banyak-banyak minta maaf ya karena Master boleh adalah manusia biasa tempatnya salah dan hilaf baik di sengaja maupun tidak di sengaja thank you for watching jangan lupa like subscribe share and comment